Pemirsa Pondok Baca Digital atau Pocadi di kawasan Sungai Ijuk, Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam pengembangan perpustakaan di provinsi tersebut. Fasilitas yang tersedia mulai dari ribuan buku bacaan, komputer, tablet Android, ruangan berkapasitas besar, serta disuplai internet. Berikut liputannya. Seperti inilah suasana Pondok Baca Digital Pocadi yang ada di kawasan Sungai Ijuk, Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak dibuka pukul 7.30 pagi, anak-anak datang dengan semangat dan antusias memilih dan membaca buku cerita maupun buku untuk menambah pengetahuan mereka. Pondok Baca Digital Sungai Ijuk merupakan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bekerja sama dengan anak perusahaan PT PLN Persero dalam upaya memenumbuh kembangkan minat baca dan meningkatkan literasi serta informasi di kalangan masyarakat. Pocadi Sungai Ijuk menjadi yang pertama di Sumatera Selatan memiliki berbagai fasilitas perpustakaan modern yang representatif. Selain melalui buku-buku bacaan, anak-anak dan pengunjung perpustakaan bisa menggali informasi melalui komputer ataupun tablet yang tersambung dengan internet berkecepatan hingga 20 MB per seken. Tata letak dan kenyamanan juga menjadi hal penting di Pocadi ini, sehingga tak hanya anak-anak atau pelajar, namun juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa serta masyarakat umum. Pocadi Sungai Ijuk juga memiliki buku-buku digital atau e-book yang sekaligus menjadi peluang masyarakat untuk beradaptasi dengan era modern 4.0. Pocadi Sungai Ijuk juga memiliki buku-buku digital untuk membuat anak-anak di sini bisa membaca buku. Yang tidak besar, jadi yang tidak besar wajib jadi besar wajib. Dan juga membuat mereka bisa boleh internet. Karena di sini lengkap positif yang ada dalam WP, internet, gratis. Hari ini dari resumen, dari antusias masyarakat itu cukup baiklah anak-anaknya. Cuman tinggal kita memikirkan bagaimana ke depannya supaya tetap bertahan, tetap maju, menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak, bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kemudian yang paling membanggakan itu bagi kami, terutama saya sebagai RW 06, mewakili warga saya, yang merasa bangga karena ada semua RW yang dapat seperti ini. Di masa pandemi ini, kehadiran pojok baca digital dimanfaatkan para siswa sekolah daring, utamanya karena memiliki jaringan internet yang cepat dan relatif stabil. Pocah di sungai Ijuk menjadi stimulus bagi masyarakat di keremasan untuk belajar dan mengejar ketertinggalan melalui sarana dan persarana di perstakaan yang mendorong mereka untuk melek teknologi dan mulai memanfaatkannya. Apa yang mereka dapat dari informasi dan teknologi tersebut akan menjadi peluang peningkatan taraf kehidupan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!